Selamat datang di channel ZGamer, bareng gue Zogunos Dan ya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya cuy Jadi gue itu baru aja mendapatkan yang namanya leak ya Tentang remaster atau versi remaster dari game GTA series Atau game Trilogy GTA series cuy Yang mana ini tuh lumayan rame ya di Twitter gitu Karena banyak banget, lumayan banyak sekali judul-judul game GTA yang itu bakalan di remaster Yang gue kira tuh kayaknya bakalan 3 gitu Ternyata saya salah Ternyata ada 4 game GTA yang bakalan ada versi remasternya Yaitu ada game GTA 3, lalu Liberty City Stories, dan GTA San Andreas, serta game GTA Vice City Yang mana keempat game ini tuh adalah game yang pernah dirilis ya di game PS2 Dan juga ada versi remasternya Ya kemungkinan sih ya Maret lah ya kan 2022 nanti Karena sebenernya bakalan dirilis di bulan ini Tapi gak jadi cuy Dan ya pada video kali ini sebenernya gue gak akan membahas tentang game GTA remaster doang Tetapi gue akan membahas mengenai keseluruhan gitu kan Yang didapatkan dari GeForce Nail Dan ya sebelum kita masuk ke pembahasan Mari kita tonton intronya terlebih dahulu Yang pertama adalah Rockstar Social Club Ya kalau kita ngomongin mengenai Social Club Ini tuh adalah salah satu launcher yang paling bermasalah ya menurut gue Kenapa? Karena kalau mau akses aja harus butuh VPN gitu Ya gue sendiri butuh VPN Mungkin beberapa temen-temen tinggal restart router doang Tapi gue udah coba ya Kalau gue restart router Tapi ternyata gitu-gitu doang Dan ya terpaksa gue kalau mau akses Rockstar Social Club Atau GTA Online Atau GTA Online Gue harus pakai yang namanya VPN Nah untuk Rockstar Social Club ini Gue gak tau apakah nanti ada update fitur gitu kan Atau apa gitu ya Sepertinya bakalan ada perbaikan gitu kan Ya gue sih mendoakan aja ada perbaikan Biar para pemain yang ada di seluruh dunia itu tuh Kalau mau akses game GTA Online gitu Gak usah perlu yang namanya VPN gitu cuy Kenapa? Karena akses Steam aja gak perlu VPN loh Kenapa akses Rockstar Social Club perlu VPN? Kan itu merepotkan ya kan Yang kedua adalah bully Nah yang gue bingungkan adalah Beberapa dari judul game ini tuh muncul dengan 2 judul Gue gak tau ini maksudnya seperti apa Tapi kalau berdasarkan dari teori liar gue ya Ini teori liar doang sih ya Kalian mau percaya boleh Mau tidak percaya juga boleh Kalau menurut teori liar gue adalah Kemungkinan game-game yang ini judulnya ada 2 gitu kan Itu sepertinya bakalan ada update Atau akan dirilis di konsol dan juga versi mobile Jadi untuk versi konsolnya sendiri Ya tentunya juga bakalan rilis di PC ya Jadi sama untuk versi konsol dan juga versi PC Sedangkan versi mobile itu adalah versi mereka sendiri Maksudnya Dia sendiri tuh bakalan beda dengan versi PC dan juga versi konsol Kenapa kok berbeda ya? Mungkin kalian bertanya-tanya Padahal kan bisa bang itu versi PC dijadiin versi mobile gitu Tapi sebenernya gini temen-temen Sebuah game yang memang itu pernah dirilis di konsol atau di PC Itu tuh sebenernya bisa ya Bisa di-release untuk mobile Tapi harus di-porting ulang Jadi memang perlu yang namanya kerja ekstra sih Maka dari itu judulnya ada 2 tuh Sepertinya adalah 1 buat mobile Yang satunya lagi buat versi konsol dan juga versi PC Jadi dibedain coy Dan ya ternyata game bully itu juga bakalan dapet update Gue gak tau ini bakalan update atau juga remaster ya Karena dari sini judulnya tuh bully Gue gak tau gitu Tapi kemungkinan besar Kalau misalkan memang game ini tuh dapet update Sepertinya game bully juga akan mendapatkan versi enchants gitu Gimana sih nyebutnya anjir? Kayak versi game GTA 5 yang baru-baru ini Trailernya dirilis dan mendapatkan banyak sekali dislike Kemudian ada game GTA 3 Remaster Nah game GTA 3 versi remaster ini juga judulnya ada 2 Dan kemungkinan besar ya Seperti yang gue bilang Bahwa versi PC dan juga versi mobile itu bakalan dipisah Dan sedikit berbeda Dan ya game GTA 3 itu akan mendapatkan versi remasternya Dan kalau misalkan kalian bertanya Bang game GTA 3 tuh worthin gak sih dimainin? Keren gak sih? Bagus gak sih? Kalau kalian bertanya seperti itu ke saya Maka saya akan menjawab Game GTA 3 itu tuh bagus-bagus-bagus-bagus banget Kenapa? Karena game GTA 3 itu adalah salah satu game Yang menurut gue itu best of the best of the best of the best Maximum best of the game Selain game GTA series lainnya yang dirilis di PS2 Dan ya gue harap untuk versi remasternya itu bakalan jadi lebih baik sih Untuk kedepannya Selanjutnya ada game GTA episode from Liberty City Mungkin kalian bingung ini sebenernya GTA apa? Kemungkinan besar ya untuk game Grand Theft Auto episode from Liberty City Ini tuh juga bakalan dibikin versi update ya Jadi ada update barunya gitu Gue gak tau apakah ini akan ada update grafis gitu kan Atau apa Atau bisa jadi ya Bisa jadi Game satu ini juga bakalan dirilis di versi mobile Ya ini berdasarkan teori gue aja sih Karena game PS2 aja Seperti game GTA San Andreas Itu kan di porting di versi mobile bisa gitu Masa game GTA from Liberty City gak bisa? Jadi ini adalah sebuah hal yang patut dipertanyakan Meskipun memang ya gue tidak memungkiri Bahwa untuk game GTA episode from Liberty City Itu tuh ukurannya juga gede ya Karena ini juga bagian atau DLC Expansion dari game GTA 4 atau GTA 4 Dan seperti yang kita tau juga Bahwa di game GTA episode from Liberty City Itu kita akan mendapatkan yang namanya dua story Yaitu dari Luis Lopez dan juga Johnny Klebitz Ya gue sih berharap ya Game ini tuh juga akan dirilis untuk versi mobile gitu Jadi biar temen-temen itu bisa ngerasain Gimana serunya gitu kan Ragdoll yang ada di game GTA episode from Liberty City Karena memang game satu ini tuh ragdollnya gila-gilaan dan keren banget cuy Selanjutnya ada game GTA Liberty City Stories Nah untuk game GTA Liberty City Stories ini tuh pernah dirilis di PSP PSP dan juga PS2 Dan sepertinya untuk game GTA Liberty City Stories Itu juga bakalan mendapatkan yang namanya update Cuman bedanya untuk game GTA Liberty City Stories Itu tuh bakalan digarap oleh Lucid Games Jadi bukan Rockstar Games coy Yang menggarap game versi barunya Selanjutnya ada game GTA San Andreas Remaster Wah ini adalah game sejuta umat ya Umat dari berbagai bangsa gitu kan Dari berbagai kultur dan budaya Siapapun di zaman modern ini di era millennium Pasti pernah mainin game GTA San Andreas Dan GTA San Andreas itu juga mendapatkan versi remasternya Yang tentunya ini judulnya ada dua biji Gue gak tau ya Ya bisa jadi satunya untuk versi PC dan konsol Dan satunya untuk versi mobilenya cuy Dan ya tetap aja untuk game GTA San Andreas ini tuh bakalan Digarap sama Rockstar Studio Yang mana Rockstar Studio ini tuh adalah bagian dari Rockstar Games itu sendiri Dan ya nantinya kita bakalan bisa cuy Maka karakter CJ Kembali dengan beberapa hal-hal baru yang ada di dalamnya Lanjut Selanjutnya ada GTA Vice City Versi Remaster Buat kalian yang suka sama atlet pelari yang ada di game GTA series Maka kalian harus berbahagia bahwa game GTA Vice City itu ada versi remasternya Dan ini bakalan ada dua versi ini kayaknya Yaitu versi konsol dan juga PC Serta ada versi mobilenya Dan ya untuk game GTA Vice City itu tuh bakalan dibikin atau dikembangkan sama Rockstar Studio Yang mana Rockstar Studio itu juga lagi ngurusin GTA 3 Remaster dan juga GTA San Andreas Remaster Dan ya sepertinya ya untuk rumor sebelumnya yang bilang bahwa untuk game GTA Trilogy ya kan Yang itu sempet bocor gitu Itu dikerjakan sama Rockstar Studio semua Seperti yang kita lihat yang ada di gambar satu ini Selanjutnya ada L.A. Noir Nah buat kalian nih yang suka ya sama game Rockstar 1 ini Ini juga bakalan mendapatkan versi update-nya Gue gak tau apakah ini versi remake atau versi update grafis ya Tapi yang jelas adalah L.A. Noir itu tuh dia disini judulnya ada dua Kemungkinan ya ini kalau berdasarkan teori liar gue doang nih Satunya tuh memang untuk konsol dan PC Cuma satunya itu kayaknya untuk Nintendo Switch Bisa jadi seperti itu Karena kalau misalkan L.A. Noir itu dirilis untuk versi mobile ya Menurut gue kayaknya versi mobile kayaknya gak bisa ngangkat cuy Dan ya harus dibikin ulang Kalau misalkan memang L.A. Noir itu dirilis untuk versi mobile Karena rada-rada berat juga gitu kan Game satu ini untuk di porting ke versi mobile-nya Next ada Red Dead Redemption 2 atau Red Dead Redemption 2 Ya Red Dead Redemption 2 tuh muncul disini juga ya Dan kalau menurut gue sendiri Ini tuh bakalan punya update grafis sih kayaknya Karena gak bakal mau kalah gitu sama game GDF5 Yang udah rilis selama 5000 tahun terakhir Dan ya untuk versi update-nya sendiri tuh bakalan diurus ya Sama Rockstar Studio Jadi memang Rockstar Studio nih kerjaannya bejibun ya Tidak hanya mengurus yang namanya GTA Trilogy PS2 ya Yang di remaster Tapi mereka juga ngurus yang namanya update-an baru Untuk Red Dead Redemption 2 Dan ya Red Dead Redemption 2 nanti bakalan dapet update terbaru Gue gak tau ini akan berhubungan sama game Red Dead Redemption Online atau tidak Tapi yang jelas adalah kalau misalkan memang ada update baru Seharusnya itu juga berpengaruh sama game Red Dead Redemption yang versi online So itu dia pembahasan gue mengenai beberapa leak yang bocor gitu kan Mengenai beberapa game yang akan dirilis oleh Rockstar Games Kalau misalkan ada yang kurang ya Atau kalian pengen menambahkan sesuatu Atau pengen komen gitu kan Kalian bisa langsung aja komen aja di kolom komentar Anyway terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini Dari awal sampe habis ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya Biar gak ketinggalan informasi terbaru dari channel The Gamer Arigatum minasan Gue Segenos and see you Next game Sub indo by broth3rmax